Intro Manusia kerap dikatakan sebagai makhluk sosial Karena tak pernah bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan satu sama lain Manusia memerlukan bantuan dan kehadiran manusia lain Hal ini dibuktikan dengan bagaimana beberapa orang mau menolong sesama Bahkan hingga mengorbankan nyawa mereka untuk membantu mereka yang kesusahan Orang-orang ini menunjukkan jiwa dan rasa kemanusiaan meski tak memiliki hubungan darah sekalipun Aksi heroik ini pun dilakukan tanpa pandang bulu Dan malam ini kami akan menyajikan kepada Anda kisah dari 7 sosok malekat zaman sekarang versi on the spot Kisah dari sosok malekat zaman sekarang pertama adalah kisah Tori Johnson dan Katrina Dawson Keduanya menjadi pahlawan dengan rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan sandera-sandera lain Di peristiwa penyanderaan pada Desember 2014 lalu Keduanya dipuji sebagai pahlawan di Australia Karena rela berkorban demi orang lain dalam kasus penyanderaan 16 jam oleh Ben Heron Moniz Pria berusia 49 tahun Saat itu Moniz menyandera sejumlah orang di Link Chocolate Cafe Diketahui Tori yang merupakan manajer dari cafe tersebut tewas Setelah mencoba bergelut dengan Moniz Agar beberapa sandera bisa keluar dari cafe tersebut Ia tewas tertembak saat berupaya merebut senjata dari si penyandera Sedangkan Katrina yang merupakan seorang pengacara tewas Karena melindungi seorang temannya yang tengah mengandung dari tembakan Lasana Batty menjadi pahlawan dalam peristiwa penyanderaan di toko grosir Hypercatcher di Paris Timur 9 Januari 2015 Pria muslim asal Mali Afrika Barat ini telah melamatkan sejumlah pengunjung toko Termasuk seorang bayi dengan menyembunyikan mereka di dalam ruang pembeku makanan di lantai basement Lasana menyaksikan orang-orang berlarian ke ruang bawah toko untuk melamatkan diri Lasana yang bekerja sebagai asisten pelayan ini kemudian sigap menolong mereka Ketika orang-orang berlarian turun ia membuka pintu ruang pembeku Mematikan lampu dan mematikan alat mendingin dan mengamankan mereka ke dalam ruangan Ia menutup pintu dan menenangkan seluruh korban kemudian berjalan keluar Polisi sempat mengira Lasana bagian dari para pelaku penyanderaan Yang bermaksud melarikan diri dari lift pengangkut barang Ia kemudian ditangkap dan diperlakukan layaknya seorang tahanan agar tidak lari Sekitar satu jam Lasana ditahan Ia kemudian menjelaskan mengenai orang-orang yang ia sembunyikan di basement Ia pun dibebaskan setelah aksi penyanderaan berakhir Orang-orang yang ia sembunyikan di ruang pembeku makanan berhasil dibebaskan Dan segera keluar untuk menemui Lasana untuk menjabat tangannya Serta mengucapkan terima kasih Penyanderaan di toko grosir ini melewaskan lima orang Seorang pemadam kebakaran di Australia berhasil melamatkan korban yang terjebak di dalam rumah Saat kebakaran terjadi di Redford, Australia Unik ya, pria bernama Nick Carey melamatkan sang korban saat sedang mengenakan setelan Sinterklas Kejadian yang terjadi pada Desember 2014 ini berawal Ketika pria yang bekerja sebagai pemadam kebakaran ini Bersama rekannya Gray Norman Sedang menjalankan tugas untuk memperingati hari raya natal Dengan membagi-bagikan permen kepada anak-anak Tiba-tiba saja keluar asap dari sebuah rumah di jalan Rutherford Sontak Carey dan Norman segera menerobos masuk ke dalam Dan menyelamatkan seorang pria bernama Wayne Saat itu Carey langsung memberikan pertolongan dengan memberikan bantuan pernafasan atau CPR kepada Wayne Berkat aksi berani dan sikap para petugas kebakaran ini Mereka berhasil menyadarkan Wayne sebelum ambulans tiba Ia pun segera dibawa ke rumah sakit Ada berbagai cara dilakukan guru demi melindungi murid-murid yang dicintainya Salah satunya terjadi saat perisiwa mengenaskan menimpa sebuah sekolah dasar di Sandy Hook, Amerika Serikat Insiden penembakan yang dilakukan Adam Lenza pada Desember 2012 lalu Menyesakan cerita haru dari salah seorang guru yang rela berkorban demi melamatkan murid-muridnya Saat pemuda yang diketahui berusia 20 tahun ini mengacungkan senjata ke dalam kantor kepala sekolah Dan melepaskan pelurus secara brutal dengan sigap Victoria Lee Soto melamatkan murid-murid kelasnya dengan cara menyembunyikan mereka di dalam bilik atau lemari-lemari di toilet Namun sayang, aksi berani perempuan kelahiran 4 November 1985 ini justru membahayakan dirinya Tanpa ragu, Adam Lenza menghujani tubuh Vicky dengan timah panas Hingga Victoria tewas di tempat Insiden ini juga memakan korban 26 siswa dan melukai 14 siswa lainnya Berkat aksi heroik ini, Vicky diberi sebuah penghargaan dan namanya dijadikan nama fasilitas di tengah kota Mendonorkan organ tubuh merupakan tindakan mulia Tentu saja, tak semua manusia mampu dan ingin melakukan aksi ini Namun hal tersebut berbeda dengan apa yang telah dilakukan seorang pemuda tampan, Harry McCammon Pada 2013, pria yang juga seorang mahasiswa di University of Wisconsin Medicine, Amerika Serikat Musisi ini meninggal dunia akibat bakteri meningitis di usia 21 tahun Dikala kesedihan sedang dirasakan oleh orang tuanya, mereka terkejut dengan sebuah pesan mengharukan dari putranya Ya, Henry telah berpesan bahwa di saat ia meninggal, ia ingin menyumbangkan seluruh organ tubuhnya kepada siapapun yang membutuhkan Dan karena hal itulah, walau Henry telah tiada, aksi ini telah melamatkan nyawa tujuh orang Selama hidupnya, Henry juga dikenal sebagai pemuda yang sangat baik dan memiliki perilaku positif Richard Rescola juga berjasa dalam melamatkan ribuan nyawa pada saat tragedi dan elephant silam Sebagai seorang direktur di sebuah perusahaan keamanan di Morgan Stanley Richard harus memastikan semua orang yang ada di gedung ini selamat Pensiunan tentara Amerika ini selalu melakukan pengecekan sendiri soal keselamatan gedung Dan ketika gedung di dekat Richard diserang, ia dengan tenang mengarahkan orang-orang di dalamnya untuk keluar Ia tidak bergegas turun dan terus memastikan semua orang di gedung keluar dengan selamat Ia sendiri akhirnya tewas di dalam gedung tersebut Namun berkat jasanya, sekitar 2.500 orang berhasil selamat dan dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran Januari 2007, mahasiswa perfilman berusia 20 tahunan bernama Cameron Holopeter Tengah menunggu kedatangan kereta bawah tanah di New York Namun beberapa saat kemudian, ia mengalami kejang-kejang Melihat kejadian itu, seorang pria setengah bayar bernama Wesley O'Tree Yang bekerja sebagai pekerja kontraktor Menyelipkan pulpen yang ia bawa ke mulut Cameron Agar lidahnya tak tergigit Saat itu Wesley yang merupakan mantan marinir Angkatan Laut Amerika ini Tengah bersama kedua putrinya Karena kejang-kejang yang dialami, Cameron pun akhirnya terjatuh ke jalur kereta api Malah saat itu sebuah kereta hendak melaju kencang menuju arah Cameron Yang tergeletak tak berdaya Tanpa pikir panjang, Wesley pun turun ke arah jalur kereta untuk melamatkannya Tak sempat membawa Cameron naik Ia pun melindungi Cameron dengan menutupi tubuh mahasiswa itu dengan tubuhnya Dan melindungi di bawah kereta Rupanya masih ada cukup ruang di bawah kereta hingga keduanya selamat Berkat aksi ini, Wesley pun mendapat julukan Subway Superman Dan mendapat banyak penghargaan Ia juga dinilai sebagai sosok malekat Setidaknya bagi Cameron Holopeter Pemirsa tulah tujuh kisah sosok malekat jaman sekarang versi on the spot Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya